Intro Halo, perangkat nama saya Novita Natalia dari Gajian Akademi Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Pak Marcelinus Beliau merupakan HR spesialis di salah satu perusahaan travel terbesar Dan sudah berdiri lama di Indonesia Halo Pak Marcel Hai Oke, Bapak kan saat ini jadi HR spesialis ya Dan Bapak bekerja di perusahaan travel terbesar Dan sudah berdiri lama di Indonesia Seiring berkembangkan teknologi muncul perusahaan-perusahaan travel online Nah, kira-kira apa sih tantangan dari HR sendiri menghadapi persaingan di industri travel? Nah, yang perlu disadari bahwa tantangan yang ada itu bukan cuma untuk HR Tapi tantangan yang ada itu untuk the whole business, the whole organization Yang menarik, kali ini HR itu ditutup bukan cuma sebagai HR Tapi sebagai business partner yang punya fungsi change management Dan harus punya fungsi empowerment yang baik Itu tantangan yang menarik Oke, kira-kira dengan melayani persaingan ini Langkah Bapak sendiri sebagai HR itu seperti apa ya? Supaya bisa bersaing sebagai manusia di perusahaan Bapak? Ini pertanyaan yang agak tricky ya Karena kalau misalkan kita sebagai HR Dengan adanya perubahan seperti itu Kita harus bisa membawa karyawan kita, organization kita Dalam suatu proses yang sebenarnya simple Tapi bisa dikatakan prakteknya susah Proses itu adalah bagaimana space, the whole organization itu accept Menerima dengan perubahan itu Jadi internalisasi harus berjalan dengan baik Bagaimana dia harus bisa adapt Jadi bukan cuma internalisasi baik, sosialisasinya baik Tapi mereka bisa menerima atau mereka bisa beradaptasi Dan jadi bukan mereka bisa menerima perubahan itu saja Tapi mereka siap dengan perubahan itu Habis itu kita harus improve juga Jadi bagaimana supaya menjadi lebih baik Jadi fungsi change management dan empowerment itu semua penting yang sama Oke, kira-kira kalau misalkan menurut Bapak Communication Benefit itu Apa mempengaruhi produktivitas karyawan enggak? Karena di perusahaan travel online yang saat ini Mereka juga memberikan saluran yang bagus Kemudian memberikan benefit juga Gimana Anda katakan? Kompensasi benefit tetap penting Biarpun katanya kompensasi benefit bukan nomor satu sekarang Nah, tapi kalau saya katakan kompensasi benefit sekarang itu ada dalam black area Ada yang bilang kompensasi benefit A, kompensasi benefit B Yang pasti sekarang kita enggak bisa hanya berpatok nomor kompensasi Atau kelengkah yang bisa diolong-bilang gaji saja Tapi bagaimana benefitnya? Bukan hanya benefit untuk diri sendiri Tapi juga untuk karyawan dan keluarga karyawan bahkan komunitas sekitar itu yang bisa dikatakan menarik generasi-generasi milenial sekarang Oke, ini yang terakhir Menurut bapak tips apa yang bisa bapak kasih untuk HR bagaimana untuk menghadapi persaingan seberdaya manusia dengan persaingan baru dengan teknologi yang baru tersebut sekarang? Nah, tipsnya simple yang seperti tadi saya bilang bahwa kita sebagai cara sendiri kita harus mulai menerima persaingan Setelah kita bisa menerima, kita harus bisa adapt beradaptasi melalui perubahan itu Setelah kita bisa adapt, kita harus membagikannya ke seluruh karyawan Setelah kita bawa ke karyawan dari seluruh organisasi untuk menghadapi perubahan itu Setelah kita harus diperoleh diri kita sendiri dan membawa informasi ke seluruh organisasi Oke, terima kasih Pak Marcel waktunya Nah, sebelum kita tutup, Bapak mau gak ngomong sudah gajian belum ke tengah kamera? Oke, kalau gitu saya harus ngomong gitu ya Pak? Satu, dua, oke, sudah gajian belum?